Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat primad Sampai saat sekarang ini Konflik Zionis Yahudi dengan umat Islam di Palestina Adalah isu kemanusiaan yang belum penemui titik damai Akan tetapi Dari perlakuan brutal Zionis Yahudi Yang sering kita lihat di berbagai platform media sosial Taukah kalian Jika hal tersebut merupakan tanda ketakutan mereka Kepada umat Islam Saking takutnya lagi Mereka sampai menanam pohon gargat Sebagai tempat bersembunyi Lantas bagaimana mungkin sebuah pohon Bisa melindungi mereka dari umat Islam Tetap tonton terus video ini hingga akhir Agar tidak sesat Dalam beberapa literatur sejarah Berdirinya Israel menjadi suatu negara Dilatar belakangnya oleh sebuah kepercayaan umat Yahudi Yang disebut dengan konsep Eretz Israel Atau Tanah Israel Konsep tersebut semakin terwujud Ketika perang dunia pertama Pasukan kolonial Inggris Berhasil menguasai seluruh tanah Palestina Tak lama kemudian Sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa Menyetujui sebuah mandat Britania atas Palestina Yang berisi pengakuan bahwa Palestina Merupakan negara orang Yahudi Akan tetapi Jika kita menelusuri lebih jauh lagi Mandat Britania atas Palestina Bukanlah satu-satunya perjanjian kolonial Inggris Yang merugikan rakyat Palestina Pada tahun 1917 Tanpa sepengetahuan para pemimpin Arab Dalam deklarasi Balfour Inggris juga mendukung pembentukan kediaman nasional Bagi orang-orang Yahudi di Palestina Alhasil Antara tahun 1922 hingga 1940 Jumlah populasi Yahudi di Palestina Terus tumbuh dari angka 83.000 jiwa Menjadi 467.000 Atau setara dengan sepertiga populasi Palestina Yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa Tak cukup sampai di situ Dengan banyaknya jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina Tanah tempat tinggal Yahudi Yang dulunya hanya berkisar 148.000 hektare Semakin meluas Hingga mencapai angka 383.000 hektare Dari informasi barusan Mungkin diantara kalian Belum mengetahui sebuah fakta Bahwa salah satu penyebab utama terjadinya Ketegangan antara Yahudi dan umat Islam Palestina Adalah buntut dari deklarasi Balfour Yang tidak hanya mengisinkan migrasi Yahudi ke Palestina Melainkan melegalkan pembelian Serta perampasan tanah Yang difasilitasi oleh Inggris Kepada komunitas Yahudi Parahnya lagi Dengan adanya kebijakan atau perjanjian sepihak Yang dikeluarkan oleh kolonial Inggris Bangsa Yahudi semakin melewati batas Sampai-sampai Seperti yang sering kalian saksikan saat ini Mereka tersegan-segan menyiksa Bahkan membunuh rakyat Palestina Dengan alasan Jika Palestina merupakan tanah nenek moyang mereka Sebenarnya Terlepas dari bukti sejarah pendudukan bangsa Yahudi Di tanah Palestina tadi Klaim bahwa Palestina adalah tanah nenek moyang mereka Adalah klaim yang tak memiliki dasar sama sekali Pasalnya Apabila kita membuka banyak literatur sejarah Maka kita akan menemukan beberapa bukti Jika Palestina bukanlah tanah nenek moyang mereka Bukti pertama Jauh sebelum Nabi Musa A.S. memasuki Palestina Untuk membawa kaumnya yaitu Bani Israel Palestina sudah lebih dulu didatangi oleh Nabi Ibrahim A.S. Saat itu Palestina dikuasai seorang raja yang bernama Malki Shadiq Tatkala Nabi Allah Ibrahim datang ke daerah tersebut Sang Raja pun langsung menyebut beliau Dengan ramah dan menyatakan Beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Menurut Mahdi Said Dalam bukunya berjudul Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Quds Malki Shadiq merupakan keturunan salah satu suku Arab Bernama suku Kan'an Yang sudah mendiami Palestina Sejak tahun 10.000 sebelum masehi Di sana sang raja bersama dengan rakyatnya Membangun peradaban dan kebudayaan Arab Tepat di kota Al-Quds Tak hanya di kota tersebut Daerah lainnya seperti Gaza, Jericho, dan Naples Tak juga luput dari perhatian Malki Shadiq Dalam membangun peradaban Arab Hal tersebut dikuatkan oleh bukti kedua Dimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Mereka berkata Hai Musa Kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya Selagi mereka ada di dalamnya Karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Sesungguhnya kami hanya duduk Menanti di sini saja Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 24 Dikutip dari Kitab Tamsil Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia Ayat tadi menjelaskan kondisi setelah Nabi Musa Bersama kaumnya yang mendapat perintah Allah Untuk memasuki tanah Palestina Sayangnya Karena takut berperang ditambah watak keras Kepala kaum Yahudi Mereka justru menolak perintah Allah Bahkan berjanji tidak akan memasuki negara Yang dijuluki tanah yang diberkahi itu Untuk selama-lamanya Dari dua bukti yang mengungkap bahwa Palestina Bukanlah tanah nenek moyang kaum Yahudi Tentu sangat termasuk di akal Bila selama beberapa dekade Kaum Yahudi terlihat begitu berambisi Menguasai Palestina Ternyata setelah ditelusuri Ambisi kaum Yahudi tersebut Tak lain dan tak bukan disebabkan Oleh ketakutan mereka pada salah satu hadis Tentang kondisi kaum Yahudi di akhir zaman Sebagaimana Rasulullah SAW Berasabda Tidak akan terjadi hari kiamat Hingga umat Islam memerangi bangsa Yahudi Orang-orang Islam membunuh Yahudi Sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu Maupun pohon karena ketakutan Akan tetapi Kecuali pohon garkat Setiap batu dan pohon akan berkata Wahai hamba Allah Ada seorang Yahudi di belakangku Kemarilah dan bunuh saja Sungguh Pohon garkat itu termasuk pohon Yahudi Hadis riwayat muslim Berangkat dari sabda Rasulullah yang baru saja kalian simak Kalian mungkin akan sedikit terkejut Tak kalah mendengar sebuah fakta Bahwa sekalipun Yahudi dikenal sebagai kaum penentang Rasulullah Dan ajaran yang beliau bawa Ternyata Mereka tetap percaya kepada hadis nabi Tentang keutamaan pohon garkat Memang tak bisa dipungkiri Sebuah kaum sionis Entah mereka yang berada di tanah Palestina Maupun yang tersebar di Amerika serta Eropa Sangat yakin pada nubuhan atau tanda-tanda akhir zaman Selama itu menyinggung tentang orang-orang Yahudi Salah satu bukti lainnya Mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa Karena percayaan Jika di bawah Masjid Al-Aqsa ada kuil Sulaiman Yang mana apabila mereka menguasainya Maka hal itu mampu membuat bangsa Yahudi menaklukkan dunia Keyakinan itu pun Tak jauh berbeda dengan kepercayaan kaum Yahudi Akan keutamaan pohon garkat Melalui website Jewish National Fund Mereka bahkan mengiklankan Bahwa siapa saja yang bisa membeli pohon garkat Kemudian menyumbangkannya ke Israel Maka sama saja Ia telah peduli pada isu-isu kemanusiaan Yang mengejutkan Dalam situs tersebut Kaum Yahudi terkesan menutup-nutupi Sebab tidak menyebutkan secara langsung Jika pohon yang mereka tanam adalah pohon garkat Yang jelas Layaknya sebuah perusahaan niaga Mereka tasegan mengeluarkan banyak penawaran Seperti memberi harga promo Memberi sertifikat sebagai tanda kepedulian Hingga memberi kemudahan bagi setiap pembeli yang berminat Tak berhenti sampai disitu Untuk menjaga nama baik kaum Yahudi di mata dunia Agar tak terlihat percaya dengan hadis Rasulullah Di beberapa literatur keilmuan Israel Mereka menyemarkan nama pohon garkat Dengan menggunakan istilah-istilah lain Sebagaimana dikutip dari Flora of Israel Istilah untuk menyebut pohon garkat Biasanya memakai nama Lysium Arabicum Bois Arabian Boxtorm Atau Nitra Triaretusa Padahal Jika berdasarkan jenis dan bentuknya Tiga istilah latin tadi Semuanya sama-sama mengacu pada pohon garkat Sebagai tanaman semak belukar yang tingginya bisa mencapai 4 hingga 5 meter Beberapa fakta tentang Israel Bangsa Yahudi dan pohon garkat yang kalian simak di sepanjang video ini Hanyalah sedikit dari sekian banyak fakta yang jarang diungkap ke media Meski demikian Dengan adanya aksi perdanaman pohon yang gencar mereka lakukan Semakin menjelaskan kepada kita Bahwa semua sabda Rasulullah SAW tentang akhir zaman Bukan sekedar ucapan untuk menakut-nakuti Melainkan untuk menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia Sahabat beriman Apa tanggapan kalian Tentang pohon garkat yang menjadi tempat persembunyian bangsa Yahudi dari umat Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh